Intro Kandidat pelatih PSM Makassar mengarah ke Milomir Keslija Rumor ini sudah menjalar ke kalangan fans PSM Bahkan mulai mengundang pro dan kontra terkait rencana kedatangan pelatih asal Bosnia Herzegovina ke skuad PSM Rumor kedatangan Milomir Keslija mulai berkembang setelah CEO PSM Munafri Arifudin menyampaikan bahwa Juku Eja akan dilatih pelatih dari Eropa Nama Milomir Keslija semakin mencuat lantaran kata api sapaan akrab Munafri Arifudin berujar Pelatih ini sempat membesut klub di Indonesia Seperti diketahui, Milomir Keslija pernah menjadi pelatih Arema FC Persiba Balikpapan dan Madura United Milomir Keslija terakhir kali melatih klub Bosnia Herzegovina, Iqman Konjik Dia sudah melatih di Indonesia dan sudah sampai di Makassar Baru itu yang jelas Jangan sampai saya sebut nama dan dia tidak datang Ucap api beberapa waktu lalu Insya Allah paling lambat Senin atau kemarin sudah ada kepastian dia datang atau dia sudah terbang Ucap api Terkait dengan rumor kedatangan Milo Panglima Laskar Ayam Jantan Uki Nubraha Masih menunggu keputusan resmi manajemen PSM Menurutnya manajemen pasti lebih tahu kriteria yang cocok melatih Kalau saya pribadi apapun langkah manajemen kita dukung Mari kita tunggu saja perkembangan selanjutnya Bagaimana materi pemain Susunan kepelatihan Kita tunggu saja dulu Katanya Dan Uki Sapaan Akrab Uki Nubraha yakin manajemen pasti inginkan yang terbaik untuk sukipli syukur CS Sementara itu Sekretaris Jenderal Demeksmann Mustafa Memiliki pandangan berbeda Ia menyebut Milomir Seslija hanya dikenal sebagai si raja turnamen pramusim Saat menangani Arema Beberapa gelar berhasil diraih Di antaranya Bali Island Cup dan Bayangkara Cup Kemudian runner-up kompetisi YSCA 2016 Termasuk membawa trofi piala presiden tahun 2019 Ke Kota Malang Meski demikian Dia belum pernah membawa tim asuhannya menyabet mahkota juara Liga Indonesia Melihat fakta track record pelatih asal sara Jakobosnya ini Bisa dikatakan bahwa prestasinya tidaklah buruk-buruk amat Tuturnya Namun Menurut Mustafa Jika PSM mematok target tinggi untuk raihan prestasi Liga 1 2021 per 2022 Sepertinya Milo bukan sosok yang tepat untuk PSM Ujarnya Ia menyarankan manajemen harus mencari dan mendatangkan pelatih muda yang lebih berkarakter Dan telah memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi Harus motot mencari pelatih muda yang lebih berkarakter Telah membuktikan kemampuannya lewat prestasi bersama tim asuhnya Ucapnya Jadi bagaimana PSM lovers? Menurut kalian setuju Kabila Milomir Sesli Jalati PSM? Tulis di komentar dan jangan lupa like dan subscribe Agar tidak ketinggalan berita terupdate lainnya Thanks for watching Terima kasih